Menanggapi dugaan penukaran bayi, Resudir Dr. Sutomo angkat bicara. Pihak rumah sakit daerah Jatim ini menegaskan kalau tidak ada data administratif terkait adanya bayi yang tertukar, bahkan tidak ada laporan dari keluarga lain yang bayinya ikut tertukar. Namun pihak rumah sakit masih akan terus menelusuri terkait kebenaran informasi ini. Pihak rumah sakit telah memanggil petugas medis yang bertugas saat proses persalinan hingga perawatan bayi. Dari keterangan yang didapat dari petugas medis, selanjutnya pihak rumah sakit akan mencocokkan dengan keterangan dari keluarga pasien. Tetapi dari sisi administrasi tidak ada terjadi tertukarnya bayi. Namun itu pun tentunya harus dibuktikan dengan beberapa pernyataan-pernyataan dan konfirmasi baik dari petugas yang bertugas maupun dari pihak keluarga yang menerima informasi. Apakah ini salah informasi atau apakah ini tidak memahami informasi, itu yang sedang kita telusuri. Terima kasih.